Halo guys, kali ini saya ingin mereview satu unit mobil yang baru saja saya beli yaitu Hyundai Sonata 2010 manual Unit yang saya dapat ini merupakan unit X-Taxi dan pemilik sebelumnya sudah melakukan beberapa perubahan ikutan terus ya, untuk mengetahui keseruan dari Hyundai ini sedikit saya ceritakan sejarah tentang Hyundai Sonata ini pertama kali dibuat pada tahun 1985 dengan merek Hyundai Stellar dengan kode Y1 dan tipe mesin serius I4 kemudian dilanjut dengan Sonata tipe Y2 pada tahun 1988 hingga 1993 kemudian untuk generasi ketiga pada tahun 1993 hingga 1998 atau yang disebut dengan tipe Y3 kemudian pada generasi keempat dengan tipe EF dibuat pada tahun 1998 hingga 2001 dan tipe EF B yang merupakan versi facelift dari tipe EF di tahun 2001 hingga 2004 kemudian masuk ke generasi kelima yaitu tipe NF seperti yang saya miliki ini yang dibuat tahun 2004 dan kemudian mengalami facelift di tahun 2008 sampai 2010 nah, milik saya ini tahun 2010 kemudian di tahun 2009 mengalami penyegaran lagi muncul generasi ke-6 yang disebut dengan tipe YF kemudian mengalami facelift pada tahun 2012 hingga 2014 kemudian pada tahun 2014 muncul generasi ke-7 dengan tipe LF dan tipe terakhir DN8 yang muncul pada tahun 2019 untuk unit yang saya miliki ini tahun 2010 menggunakan mesin dengan kode TETA 2 I4 2400 cc berbahan bakar bensin dengan 6 percepatan manual dengan kode mesin G4 KC yang mampu menghasilkan power 162 HP dan torsi 222 Nm mobil ini memiliki panjang 4800 mm lebar 1830 mm dan tinggi 1475 mm berat bersihnya 1443 hingga 1612 kg untuk teman-teman yang sedang mencari mobil dengan tenaga yang besar saya bisa merekomendasikan mobil ini untuk dipakai harian ataupun untuk dipakai baru satu bersama keluarga besar karena mobil ini bisa memuat hingga 5 orang termasuk supir mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu sen di bodi kiri dan kanan untuk spion dia sudah elektrik namun ini sudah modifikasi dari pemilik sebelumnya ya handle pintunya sudah model tarik door trimnya sudah kulit dan ada aksen wood panel di list samping pintu dan disediakan beberapa pocket penyimpanan ada juga lampu penerangan bawaan asli di bagian pintunya jog aslinya sudah kulit dan sangat nyaman untuk didudukin saat berkendara untuk bagian setirnya belum dilapisin kulit ini hanya disarungin oleh pemilik sebelumnya pemilik sebelumnya juga sudah melakukan modifikasi pada tombol untuk spion sehingga bisa ada retrack auto pada saat mobil dimatikan dan akan membuka pada saat mobil dimatikan ini juga sudah tersedia elektrik mirror untuk spion asli bawaannya dia belum elektrik mirror kisi AC nya sudah bisa dibuka tutup dan ini adalah tombol untuk MID nya mobil ini juga sudah menyediakan leveling untuk lampu utamanya pemilik sebelumnya juga sudah mengganti perangkat entertainment nya dengan menggunakan unit double din aftermarket merk dhd disini juga disediakan tempat penyimpanan yang cukup luas dan ada socket lighter dan tempat asbak juga dan untuk konsul tengah disediakan dua tempat botol minum ini ya guys tuas personal link nya modelnya seperti di sienta kita harus tarik dulu ke atas kemudian dimasukkan ke depan dan disini juga ada armrest yang di bawahnya ada tempat penyimpanan ada dua dengan dua layer disediakan juga konsol box yang cukup luas dan beberapa tempat penyimpanan di pintu penumpang ini adalah door trim di pintu penumpang baris kedua ya guys bahannya sudah soft touch dan door trim nya sudah dilapisin kulit ada speaker juga di setiap pintu penyimpanan untuk jog baris kedua lumayan luas bisa muat untuk tiga orang dan tersedia juga armrest apabila penumpang hanya dua orang ada dua titik seatbelt ada dua titik seatbelt disediakan untuk penumpang di baris kedua sebenarnya untuk entertainment di baris kedua ini sudah disediakan di headrest depan hanya saja unit yang saya dapat ini head unit headrest nya itu sudah rusak jadi kita tidak manfaatkan lagi dan juga sudah disediakan asbak ya guys di belakang untuk pembuka bagasi dan pembuka tangki bensin ini tersedia di pintu depan kita bisa tinggal congkel kemudian akan ada muncul alaran bagasi terbuka bagasi yang disediakan juga lumayan luas disini kita bisa masukkan koper besar koper 2 buah dan koper sedang 1 buah oke guys itu dulu review singkat dari saya untuk rinda sonata 2010 jika ada pertanyaan kita bisa sharing di kolom komentar terimakasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati